H. Hamzah Has Besek tanggal 15 Februari tahun 1940-24 Juli tahun 2024 adalah politikus dan aktivis Islam Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-9 periode tahun 2001-2004 dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan PPP periode tahun 1998-2007. Ia lama berkiprah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama 7 periode sejak 1971-1999. Kehidupan awal, pendidikan, dan aktivisme, Sunting, Hamzah Has dilahirkan di Desa Pesaguan, Matan Hilir Selatan, Ketapang, Kalimantan Barat pada tanggal 15 Februari tahun 1940. Ia merupakan putra dari Haji Abdul Hadi Ahmad, seorang guru sekolah rakyat yang lalu menjadi kepala desa, dengan Haji Zainab. Setelah lulus dari sekolah menengah ekonomi atas di Pontianak pada 1960, ia memulai karir sebagai wartawan di Surat Kabar Bebas di Pontianak dan sempat menjadi guru SMA di Ketapang. 5.6. Ia juga aktif sebagai penulis, sekretaris pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Ketapang periode tahun 1960-1961. Hamzah dikirim oleh pemerintah Kabupaten Ketapang untuk kuliah di Akademi Perbankan Bandung dan mengikuti ayahnya yang anggota Koperasi Kopra untuk melanjutkan pendidikannya di Akademi Koperasi Yogyakarta hingga meraih gelar Sarjana Muda B.S. pada 1965. Di sana, ia ikut mendirikan dan menjabat sebagai Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMI Komisariat Akademi Koperasi Yogyakarta periode tahun 1962-1965 sekaligus Ketua Keluarga Pelajar Mahasiswa Kalimantan Barat di Yogyakarta. Sepulang dari Yogyakarta, ia melanjutkan karir sebagai wartawan dan mendirikan Surat Kabar Berita Pawan Pada 1965, Hamzah melanjutkan kuliah di Jurusan Ekonomi Perusahaan Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura hingga tingkat kelima. Ia juga aktif sebagai Ketua PMI Cabang Kalimantan Barat periode tahun 1965-1971 sekaligus penulis Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat dan Ketua Badan Pemeriksa Induk Koperasi Kopra Indonesia. Pada tanggal 21 Desember tahun 1998, Hamzah mendapat gelar Dr. Honoris Causa dari American World University, sebuah institusi yang tidak terakreditasi di Amerika Serikat dan tergolong sebagai lembaga jual gelar dengan biaya $1.200. Meski begitu, ia tetap memegang gelar tersebut hingga kematiannya. Karir Pada 1968, Hamzah has terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, ia juga menjadi Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Konsulat Pontianak dan asisten dosen di Universitas Tanjung Pura. Pada tahun 1971, Hamzah menjadi Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, NU, Kalimantan Barat, dan terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari NU mewakili Kalimantan Barat. Sembilan pasca terjadinya kebijakan pemerintah yang mewajibkan fusi antara Nahdlatul Ulama, NU, dengan partai-partai Islam lainnya menjadi partai persatuan pembangunan PPP. Pada 1973, Hamzah aktif bergerak menjadi anggota DPR bagi PPP. 22. Pada 1998, Hamzah Has diangkat menjadi Menteri Negara Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM oleh Presiden Baharudin Yusuf Habibi. Tetapi ia mengundurkan diri setelah satu tahun menjabat akibat desakan masyarakat agar pimpinan partai tidak menjabat menteri. Kemudian, pada tanggal 6 Oktober tahun 1999, Hamzah Has terpilih sebagai Wakil Ketua DPR RI untuk periode tahun 1999 sampai tahun 2004. Baru beberapa minggu menjadi Wakil Ketua DPR RI, Presiden Abdurrahman Wahid memintanya menjadi Menteri pada Kabinet Persatuan Nasional sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Dia kembali menerima amanat tersebut, dan kembali pada tanggal 26 November tahun 1999. Hamzah kembali mengundurkan diri dengan alasan yang sama dan ingin fokus ke partai. Aksi pengunduran itu juga merupakan aksi pengunduran diri pertama dalam Kabinet Persatuan Nasional setelah Hamzah hanya menjabat selama dua bulan. Hubungannya kita ingin tahu apakah benar Indonesia punya jaringan teroris. Tuduhan terorisme Amerika Serikat, Sunting, pada tanggal 3 September tahun 2003 Hamzah menyatakan, sebenarnya siapa terorisnya, siapa yang menentang Ham. Jawabannya adalah Amerika Serikat karena menyerang Irak. Apalagi raja terorisnya yang melancarkan perang. Menurut The Sydney Morning Herald, pernyataan Hamzah adalah, serangan pedas yang serupa dengan ucapan banyak pelaku bom Bali. Hamzah juga dikritik karena bergaul secara terbuka dengan beberapa pemimpin Islam garis keras di Indonesia, termasuk Ba'asir, meskipun setelah serangan teroris di Bali, Hamzah memutuskan hubungan tersebut. Tak lama setelah pernyataan Hamzah, Riza Sibudi, analis politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mengatakan kepada kantor berita detik bahwa Hamzah sepertinya mengejar perolehan suara. Dia seharusnya tidak berbicara seperti itu karena dia adalah wakil presiden, kata Sibudi. Al-Jazira melaporkan sehari setelah pernyataan Hamzah bahwa, belum ada reaksi AS terhadap komentar penghasut terkenal itu. Sekretariat Wakil Presiden secara resmi menyatakan bahwa Hamzah memiliki dua istri, Asmaniyah lahir tanggal 27 Juli 1943, dan Titin Kartini lahir tanggal 4 Mei 1945 dan mereka memiliki total 12 orang anak. Namun, sumber lain menyatakan Hamzah mempunyai istri ketiga, Soraya, yang tidak diakui secara resmi, dan dengan siapa dia mempunyai tiga anak lagi. Meski sudah lama tidak mendapat pengakuan publik, Soraya tertangkap kamera menemani Hamzah dalam sebuah acara di Bandar Lampung pada tahun 2022, mengukuhkan statusnya sebagai istri ketiga. Istri pertama dan kedua mendahuluinya. Asmaniyah meninggal dunia pada tanggal 12 September tahun 2017, Dot dan Titin meninggal dunia pada tanggal 19 Mei tahun 2021. Hamzah sudah lama menjadi kader dan tokoh senior Nahdlatul Ulama, dan pernah menduduki berbagai posisi di organisasi tersebut sejak masih mahasiswa. 38. Ia adalah murid Idham Khalid, seorang ulama dan politikus Kalimantan Selatan yang karismatik, dan mendapat pelatihan serta bimbingan politik, agama, dan spiritual darinya. Hamzah khas meninggal dunia di Tegalan, Kelurahan Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur pada tanggal 24 Juli tahun 2024 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di usia 84 tahun. Ia dimakamkan di pemakaman pribadi keluarga dekat masjid yang dibangunnya di Yayasan Al-Ihlas, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. 40. Ia meninggalkan seorang istri, 12 anak, dan banyak cucu serta cicit. Ia meninggalkan tersebut